Totalitas pengabdian terus dilakukan anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adilhendra atau Kerapdisapasa bekerjasama dengan Balai POM Provinsi Jambi melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kebedulian dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan dan kosmetik aman terus ditingkatkan dengan kesungguhan. Berjuang demi kesehatan masyarakat Jambi, anggota fraksi Gerindra DPR RI Sultan Adilhendra bekerjasama dengan Balai POM Jambi terus tingkatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang obat, makanan dan kosmetik aman di Grand Hotel Jambi. Kegiatan tersebut diikuti dari masyarakat Kejamatan Tlanaipura dan Danosipin, Kota Jambi. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung dan dibuka oleh Sultan Adilhendra, anggota Komisi 9 DPR RI. Juga dihadiri Kepala Balai POM di Jambi, Alexander, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kota Jambi, dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat, makanan dan kosmetik aman. Dalam paparannya, sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi menyampaikan ingin masyarakat Jambi hidup sehat, Demi hal tersebut, melalui masyarakat, terutama yang berada di Tlanaipura dan Danosipin, dapat terus disosialisasikan ke masyarakat untuk mencerahkan dan literasi agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Masyarakat harus cerdas dalam memilih obat, makanan dan terutama sol kosmetik dengan menerapkan ceklik, yaitu cek kemasan, label, dan izin edar, kadal luarsa, yang terpenting ada logo serta izin dari balai POM. Kami akan terus menerus melakukan ini agar masyarakat Jambi menjadi hidup sehat. Karena kunci untuk sehat itu tentu dimulai daripada makanannya, dimulai bagaimana mengkonsumsi obat yang aman, dimulai apalagi ibu-ibu memakai kosmetik yang aman, yang bukan ilegal. Makanya, tip untuk itu semua, masyarakat harus memastikan dengan ceklik sebagai salah satu kata yang sudah dibumingkan oleh BALEPO. Ini sudah salah satu yang harus diketahui oleh masyarakat. Apa itu ceklik itu? Pertama, cek kemasannya. Kemasan itu dilihat betul. Apakah kemasannya masih baik? Ini harus kita perhatikan. Yang kedua, cek labelnya. Kepala BALEPO Jambi, Alexander, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dalam rangka menciptakan konsumen cerdas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul, berharap agar masyarakat paham akan aman dalam mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik. Untuk kegiatannya. Hari ini dilaksanakan sosialisasi pembedaan masyarakat, untuk komunikasi, teman-teman, dan edukasi. Ujiannya adalah memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan keamanan obat dan makanan, sehingga masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Tokoh masyarakat Kota Jambi, Rashid Siregar, mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Adil Hendra atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman. Semoga hal ini dapat diterapkan di kegiatan sehari-hari. Ada beberapa masyarakat, ada di Kota Jambi ini, ada beberapa kejamanan, beruntung mengikuti sosialisasi dan penyakobat oleh amat-amat Kota Jambi dan Kota Jambi yang berkaitan sama dengan Menteri Jambi dan Kota Jambi ini tentang edukasi terhadap makanan, obat, dan kosmetik. Mudah-mudahan kita harapkan peserta yang hadir hari ini mendapatkan edukasi dan harapkan mudah-mudahan mereka bisa menjadi menyebarkan informasi dan edukasi yang terhadap hari ini kepada emas, keluarganya di rumah, tetangga, dan lingkungannya. Dengan harapan kepada masyarakat untuk memilih dan membeli makanan, obat, ataupun kosmetik yang aman dikonsumsi. Sah menyampaikan bahwa emas itu lebih mahal dari emas dan perak dan sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat akan terus memperjuangkan masyarakat Jambi khususnya dalam bidang kesehatan.